Hai terdekaan jadi tidak sempat kita wawancara dengan penduduk asli disana Halo teman-teman semua bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman masih di channel YouTube nya M Hamid channel petani muda petani karet petani sawit petani masa kini yang suka selfie kita selfie lagi di pohon karet ini teman-teman apa kabarnya setelah beberapa hari sekitar enam hari saya tidak menderes karet nih baru mau membuka kembali dan sebenarnya sudah kering nih pohon karetnya dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini sudah menonton video ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah subhanahuwata'ala dimudahkan dilancarkan segala urusan dan rezeki kita semua sehingga kita lancar selamat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya semoga apabila ada teman yang sakit cepat sembuh pulih sehat kembali dan apabila ada teman yang sedang bersedih semoga cepat mendapatkan cahaya kebahagiaan langsung saja teman-teman kita menderes lagi di pagi hari ini menjelang siang Alhamdulillah ini teman-teman nih Alhamdulillah nih sudah kering hari ini tidak hujan kemarin mau menderes hujan sewaktu sepulang dari Pagar Alam dari Kabupaten Lahat Bismillahirrahmanirrahim nah ini salah satu caranya seperti ini teman-teman ya cara menderes karetnya karena ini sudah libur satu minggu ya anggaplah satu minggu jadi kita harus ambil tebal biar cepat banyak getahnya dan jadi dapat bisa mulung ya teman-teman ya kalau langsung ambil tebal kira-kira seginilah sampai tidak kelihatan kere apa hitam-hitamnya itu teman-teman kalau menunggu tipis-tipis kayaknya ini agak lama sih teman-teman jadi kita ambil agak tebal saja seperti biasa totalnya kita simpan totalnya kita simpan ya simpan simpan buah tidak ada oke nah ini teman-teman sudah sampai kering seperti ini nanti pasti kelihatan ya untuk beberapa bulan kedepan waktu berhenti satu minggu itu kelihatan biasa seperti itu informasi harga karet terbaru ini teman-teman ya yang ada di Sumatera Selatan tempatnya di Bengkulu ini ada penurunan lagi teman-teman kemarin sempat tanya-tanya harganya turun lagi ini cerah tidak hujan jadi kita tidak usah nyuka karet kemarin sembari itu apa melihat kebun kopi ini teman-teman yang videonya sudah tayang kemarin ya ternyata disana itu kurang cocok dengan sawit dan karet ini kata orang-orang sana ya karena itu cuacanya dingin dan juga mungkin kadar gizi tanahnya masih banyak sehingga untuk sawit biasanya yang gede pohonnya dan buahnya tidak begitu besar untuk bi itu wilayah karena waktu yang kurang lama sih karena 6 hari itu acara itu sedekahan teman-teman secara sedekahan jadi tidak sempat kita wawancara dengan penduduk asli di sana wawancara lama secara resmi gitu teman-teman obrolan biasa begitu yang disampaikan untuk sawit kurang cocok menyeburkan batangnya bukan buahnya ini jatuh nih teman-teman sudah lama jadi jatuh masih bisa diikat nggak ya mudah-mudahan masih bisa nih Alhamdulillah enaknya pakai tali seperti ini waduh ada semutnya udah semut pergilah semut gantian isinya tidak terasa nih rumputnya sudah meninggi teman-teman sudah hijau kembali sudah minta disemprot lagi nih kayaknya bagaimana dengan harga karet di daerah teman-teman apakah ada kenaikan atau penurunan untuk wilayah kami ini memang rendah ya karena di wilayah lain itu ada yang satu kilo sepuluh ribu itu padahal tumpah kotak teman-teman tempatnya di simpang batu untuk hasil timbangannya kurang paham cuman kami sempat bertanya kepada pendirinya seperti itu teman-teman mulung langsung dijual harganya sepuluh ribu di wilayah unit lima juga beda lagi ternyata memang bervariasi terendah saat ini memang di wilayah kami inilah di wilayah unit empat mungkin karena jauh dari perkotaan kali ya dan mudah-mudahan kedepannya ada rezeki toke yang banyak sehingga bisa membeli karet ini sesuai sesuai daerah yang lain gitu teman-teman ya mudah-mudahan ada toke yang baik hati membeli karet ini dengan harga yang standar tidak usah tinggi tinggi yang tinggi standar sama dengan yang lain mudah-mudahan tokenya sehat selalu tentunya teman-teman ya sehingga bisa kita bisa saling melengkapi menjual dan membeli sampai kering teman-teman karetnya kemarin harusnya mulung beberapa hari yang lalu nih karena kita jalan-jalan melihat kopi jadi tidak dipulung kita ambil tebal saja teman-teman secara menyedapnya supaya cepat keluar getahnya ini yang dibawah nih banyak getah juga ternyata rono alhamdulillah rumputnya menghijau tandanya subur tanahnya alhamdulillah sekali nih habis di pupuk hijau rumputnya hijau pulau daun karetnya teman-teman kita ambil tebal tebal ini lukku sudah kurang getah teman-teman ambil tebal saja ini ini getahnya tidak keluar tebal oh daunnya itu ya sedang pumpus sedang bersemi kita skip dulu kita deres yang daunnya bagus ternyata saat sama musim hujan juga nah di pagar alam udah beberapa dua hari tiga kali di sana hujan ya hujan dan dingin sekali ternyata di kaki gunung timpuk tot Düpue daunnya me itu cuacanya kalo airnya sis tidak begitu digin cuman hawanya anginnya udara〔 zaman hai 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 oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya cara menteresnya teman-teman diambil tebal tebal ke bawah bukan tebal ke samping cara menteresnya sudah libur ini tidak usah disayang-sayang teman-teman kadang-kadang sayang kok ngambilnya tebal banget ini juga untuk perputaran biar lebih cepat teman-teman jadi tidak apa-apa kalau tidak terkena kayu mulihnya insya Allah lebih cepat mudah-mudahan teman-teman menteresnya semua sehat selalu lancar rezekinya sehingga kita bisa bahagia selalu untuk ini ya beberapa hari yang ngeflos jadi agak kaku nih jadi kecair nih getahnya terima kasih teman-teman sudah menonton mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari menteres karet salam menteres karet pendekar nusantara selamat menonton